Pusat Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah siap menjadi salah satu bandara yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan untuk menempatkan pesawat tamu VVIP KTT G20 di Bali dengan menyiapkan 11 lahan parkir khusus bagi tamu VVIP G20 yang akan singgah di Kota Makassar. Pihak Anggasa Pura selaku pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin telah menyiapkan 11 lahan khusus untuk menjadi tempat parkir pesawat dari para tamu VVIP KTT G20. 11 lahan parkir ini terbagi menjadi 2, yakni 9 untuk pesawat berbadan sempit atau narrow body dan 2 untuk pesawat berbadan lebar atau wide body. Tidak hanya itu, ada juga posko terpadu sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan KTT G20 yang akan berlangsung di Bali. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Wahyudi menyebutkan 11 lahan parkir tersebut tidak akan mengganggu proses penerbangan domestik. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala ya, karena kami mempersiapkan sebagai bandara pendukung yaitu kegiatannya yang berupa tadi posko, apel bersama, dan kesiapan parking center. Operasional Bandara sampai saat ini tidak terganggu, karena kami memang sudah mempersiapkan untuk parking stand-nya adalah menggunakan parking stand-nya yang idle saat ini. Karena kita tekan tahu semua bahwa sekarang memang terjadi penurunan traffic.